Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa apa kabar anda di sore hari ini Senang sekali kami hadir kembali menjumpai anda dalam acara Markombur Pemirsa beragam upaya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk terus menghadirkan langkah-langkah serta kebijakan-kebijakan Dalam pengendalian dan juga pencegahan karhutlah di Provinsi Sumatera Utara Karena sejatinya kita mengetahui bahwa dampak dari karhutlah ini sangatlah besar Yang akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia Salah satunya akan mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi Seperti bencana banjir, landslide, hingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan Yang akan terjadi di wilayah Provinsi Sumut jika tidak ditangani dengan secara bijak Nah pemirsa tahakah anda bahwa jika anda melihat akan informasi Pada sepanjang tahun 2022 hingga November Telah terjadi di 17 kota dan kabupaten akan kebakaran hutan dan lahan ini Yang berdampak pada kawasan-kawasan Danatoba Yang mencapai 519 hektare akan kegiatan dan tindakan yang sangat negatif ini Lantas sejauh ini pemirsa bagaimanakah upaya yang dilaksanakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk terus bisa menghadirkan minimalisir zero cases akan karhutlah di Provinsi Sumatera Utara Dan benarkah anda yang di rumah sana pemirsa selaku masyarakatnya Harus berperan aktif dalam menangani kasus ini Tentunya akan kita bahas hal ini dalam acara Markumbur Dengan tema menariknya cegak karhutlah dan pengelolaan sampah Bersama saya Mohd Azrinastion dan rekan cantik saya hari ini Yang pertama kali bersama saya ada Putri Ramadhani Zain Wah luar biasa sekali statement dari Azril yang membuka rangkaian Markumbur kita pada sore hari ini Benar sekali ya Azril Jadi pemirsa ya dan Azril yang pemirsa yang ada di rumah Bahwa sebenarnya Indonesia ini harus mampu untuk mencegah ya Terjadinya karhutlah pelagi di Provinsi Sumatera Utara Nah buat pemirsa yang ingin bertanya nantinya dengan arah sumber kita yang luar biasa Langsung saja telepon interaktif kita di 0811-6100-386 Putri ulang sekali lagi jika pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya-tanya seputar tema kita pada hari ini Langsung saja telepon di 0811-6100-386 Wow menarik sekali Bukan hanya kita berdua saja ya Azril Tapi ada narasumber kita yang sudah hadir Ada siapa saja ini? Terima kasih Putri dan juga atensi anda dari masyarakat di luar sana Tapi saya sebelum langsung memperkenalkan narasumber saya Saya ingin memuji hari ini, rekan cantik saya hari ini You are very beautiful today Cantik sekali hari ini ya Karena pakai baju warna hijau gitu ya Kita kan berkaitan tentang istilahnya let's go green Benar sekali Dan pemirsa untuk menghemat waktunya ini kami akan memperkenalkan narasumber-narasumber yang kompeten dan hebat akan hal tema yang menarik kami ini Di sebelah kiri saya kita sapa kepada yang terhormat Ibu Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yakni Ibu Insinyur Yuliani Siregar MAP Assalamualaikum selamat sore Ibu Waalaikumsalam selamat sore Bagaimana kabarnya Ibu Yuliani? Sehat, Alhamdulillah sehat-sehat saja Alhamdulillah sehat juga Ibu ini Dan silahkan Putri ada siapa yang sana? Kalau saya ganteng harus ada yang ganteng juga? Harus ada ya, harus ada saingan Azril ya Dan ini juga sudah senior sekali ya pemirsa yang ada di rumah Ada Bapak Jaya Arjuna selaku pengamat lingkungan Selamat sore Pak Selamat sore, Alhamdulillah Sepertinya Pak Jaya ini sudah ingin memberikan informasi nih ya Kepada pemirsa tentang bagaimana cegah karhutlah dan juga pengelolaan sampah Pasti Nah untuk ke Ibu Kadis terlebih dahulu ya Bu Take your time please Kalau Azril memang selalu men-treat gitu ya Treat like a queen gitu ya Saya punya satu proverb say that Treat the first lady Saya akan membuat kamu seperti first lady hari ini Luar biasa sekali Kalau jadi pacar Azril luar biasa nih treatnya Nah untuk Ibu Kadis sendiri nih Bu Bagaimana kondisi karhutlah kita saat ini Untuk lahan dan hutan kita Khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini seperti apa? Terkait karhutlah yang ada di Sumatera Utara Ini kita sampaikan disini bahwasannya luas kawasan hutan kita itu lebih kurang 3 juta lebih 3 juta lebih hektare itu luas kawasan hutan Jadi untuk terkait karhutlah di tahun 2023 ini Tidak begitu ada yang berarti Memang kita ketahui kalau dari satelit NOA itu ada 323 titik hotspot Tapi belum tentu itu terjadi kebakaran titik api Jadi titik api yang ada berdasarkan hasil Kroncek kita itu ada sekitar 48 titik api Itu untuk di tahun 2023 Itu pada umumnya karhutlah yang terjadi itu Yang luasnya itu di areal penggunaan lain Di luar kawasan hutan Yang kawasan hutan itu Di hutan lindung sekitar 41 hektare Dan di hutan produksi sekitar 15 hektare Selebihnya 75,42 hektare itu di areal penggunaan lain Di luar kawasan hutan Wow, menarik sekali Ada sekitar 48 hotspot But it is not meaning fully Tapi itu tidak berarti ya Bu Masih bisa dicegah Kalau bisa dibilang masih bisa diberikan perhatian yang serius Masih bisa diatasi Benar juga Baik, setelah dari Putri Saya ingin beralih kepada yang ganteng juga Tadi cantik sama cantik sudah nanya Saya juga akan nanya yang ganteng sama yang ganteng juga Selaku pengamat kita Pak Jaya Arjuna ini Pak, kalau tadi saya membuka Bahwa di tahun 2022 ini Juga ada terjadi beberapa karhutlah Di 17 kota dan kabupaten Yang mengakibatkan 519 hektare ini terkena dampaknya Khususnya yang berada di kawasan-kawasan Denotoba Pengamat Anda sebagai pengamat lingkungan ini Ini akan sadarnya dari masyarakat Atau seperti apa penanganannya yang kurang Mengingat bahwa implementasi ini di lapangan bisa saja Sebenarnya dilakukan untuk meminimalisir zero cases Ya sebenarnya kebakaran hutan Kalau hutan itu istilahnya hutan perawan itu Enggak mungkin terbakar Enggak mungkin terbakar Kenapa? Di dalam hutan itu kan ada Apa namanya ekosistem itu kan ada air Segala macam Enggak mungkin terbakar Tapi permasalahan kita Hutan kita itu Kualitasnya sudah rendah Kualitas sudah rendah Artinya kualitas sebagai hutan Karena hutan itu kan ada tegakan pohon Ada lantai hutan Lantai ketahanan Lantai hutan ini artinya Apa yang ada di bawah hutan itu Itu biasanya Setiap hari ada Daun jatuh Ranting jatuh Taik burung jatuh Segala macam itu Numpuk di bawah Oke Nah untuk daerah Sumatera Utara itu Tebalnya sekitar 35 sampai 50 cm Itu namanya humus Tapi kondisi humus kita Hampir seluruh daerah kita sudah habis Enggak punya lagi Habisnya kapan? Waktu penggunaan pupuk Dulu pupuk diberikan Tiba-tiba di stop Pupuk langka Akhirnya petani mengambil humus itu Ganti pupuk Habis semua sudah Saya sudah teliti itu Daerah Karo Daerah pokoknya Dari sedang Habis semuanya Jadi pohonnya tegak di atas Sudah gak ditebang Tapi bawahnya itu Sudah Enggak stabil Nah karena arusnya kan air jatuh Numpuknya Diamnya dulu Dihumus tadi Lapisan daun tadi Kalaupun ada api Enggak mungkin terbakar Karena di bawah ada air Itu kemampuan dia menahan Sampai sekitar 100 meter Liter 100 liter itu Permeter biu sangkar Dan apakah ini hanya terjadi pada Satu jenis pohon saja? Semua Lantai hutan di daerah Dari sedang Karu Semua Itu habis sudah Silahkan cek Dulu itu Luar biasa Kenapa? Kenal orang untuk pupuk Ganti pupuk Padahal dijual cuma 20 ribu perak Satu goni Nah permasalahnya Kenapa gak diajarkan dulu Bagaimana merubah Bahan-bahan pertanian itu Jadi kompos Bisa pengganti pupuk Itu yang terlambat pemerintah Akibatnya Semua petani mengambil Kumus Jadi pupuk Harusnya itu bisa Distop dari awal Tapi tidak dilakukan Akibatnya Habis semua Kalau mau kebakaran Gampang kali kok Coba bayangkan Kalau ada tumpukan 35 cm Isinya air Bisa api hidup gak? Oke Nah sekarang karena gak ada Ya daun-daun yang baru turun Daun-daun yang kering Kena api ya terbakar Semua Itu yang Hutan Tapi ada juga daerah Yang memang sengaja dibakar Macam dena otoba itu Kan sengaja dibakar itu Kawasannya maksudnya ya Pak Bukan dena otobanya ya Iya Kawasannya Kawasan hutan Kenapa? Karena kan dulu Sekarang saya gak tahu lagi Dulu itu ada kebiasaan Membuat ternak Apa Membalakan ternak Oke Jadi waktu membalakan ternak Nah itu kan dia perlu makan Perlu daun segar Dibakarlah Supaya daunnya segar Oke Nah itu ada satu Teknik Kemudian ada lagi Kita itu kan dulu Biasanya Ada penghijauan Nah penghijauan silahkan Ini ada penghijauan Sejuta pohon Sejuta pohon Sebenarnya kalau dihitung-hitung jumlah Sejuta kali sejuta Setiap Ini pun mungkin Minim ya Bukan TPR ini pun udah pohon ini Kena satu juta kali kan Setiap program satu juta Tapi yang tumbuh berapa Nah waktu itu Kita ada sejuta pohon Silahkan tanam Dibagi ke penduduk Nah penduduk minta Mana uang ngangkat Mana uang pupuk Mana uang tanam Harusnya kan enggak gitu Akibatnya Bakar aja dulu Oke Nanti penghijauan lagi Oke Berarti ini kurangnya Pemahaman atau edukasi Dari kemasyarakat Seperti itu Pak Ah bukan kurang edukasi Kalau saya lihat Edukasi cukup Cuma motivasi yang kurang Motivasi Harusnya kelingkungan Sadar Memperbaiki lingkungan Itu akan memperbaiki hidupnya Tapi ini kan tidak Dia memperbaiki lingkungan Dibayar Baik Nah itu masalahnya Saya pernah coba-coba sekali Saya bawa ada seribu batang pohon Pohon kemiri Saya biarkan aja satu tempat Saya biarkan Enggak ada apa-apain Lama-lama saya tengok Sampingnya itu udah dihabis Dicuri Saya tanya Mereka tanya sama saya Untuk apa nih Pak Untuk ditanam Dimana ditanam Belum tahu Minta Pak ya Boleh Ambil aja Dia ambil mereka Ada tanah korbannya Ada Dia ambil mereka Ditanam Tapi kalau saya bilang Ini ada seribu batang Kemiri Kalau mau Kita akan tanam Masing-masing dapat Sepuluh batang Dia akan tanya Mana uang angkut Mana uang pupuk Mana uang tanam Tapi kalau dicurinya Tapi kalau dicurinya Artinya dibutuh Oke Nah itu yang harus dikerjakan Apa namanya ini Dalam penghijauan ini Berarti bisa dikatakan Pak Jaya hemat pikiran Anda Bahwa ini Terjadinya karhutlah ini Adalah berdampak Dari ulah Dari manusianya itu sendiri Yang kurang Mastipasi Bukan kurang dari Edukasi Kan bukan Mastipasi Tau mereka kan juga Punya HP Sampai di kampung-kampung Tapi Mastipasinya Kenapa harus menanam Kalau di segi agama lain Yang pasti Masuk neraka itu Adalah orang Yang merusak lingkungan Oke Jadi orang sombong Dan merusak lingkungan Membunuhi cernak Membunuhi tanaman Itu pasti masuk neraka Nah kalau Ingin masuk surga Jangan merusak lingkungan Kalau kita tidak Merusak lingkungan Pasti masuk surga Oke Di Al-Qasos ada itu Silahkan Baik Sangat menarik sekali Statement dari Pak Jaya ya Azril Luar biasa sekali Nah lantas bagaimana Dari pandangan Pemerintah sendiri Ibu Terkait dengan Hal-hal yang sudah terjadi Seperti yang dikatakan Pak Jaya tadi Silahkan Terkait Karhutlah Di Sumatera Utara Itu tadi Yang disampaikan Pak Jaya Ya memang Manusianya Itu faktor manusianya Ya contoh juga Ya membuka lahan Itu membuka Lahan Lahan pertanian Dia membakar Habis dibakar Dia bukan jaga Ditinggal Ditinggal Ya datang angin kencang Oke Kiri kanan juga Banyak Ilalang Pertanyaan angin ya Tiupan angin Sambar Juga membuang rokok Membuang putung rokok Sembarangan Ya kan Kondisi cuaca Panas Ya kan Ekstrim Buang rokok Sembarangan Campakkan Ke ini Kapan namanya Ke daerah yang Ada Yang kering Yang lawan kebakaran Otomatis ya Terbakar ininya Intinya Ya boleh dibilang Tadi juga ya Teoritisnya itu tadi Yang sampah Humus Ini memang Namanya Apa namanya Pencurian humus Ini memang Marat sekali Ya kan Pencurian humus Marat sekali Jadi kita juga LH ini Sekarang Ini terkait Masalah Hubungan dengan Sampah ini ya Polang sampah Kita coba Memberikan bantuan itu Alat komposter Oke Kalau komposter Kita barang ini Ya mudah-mudahan Bisa masyarakat itu Bisa buat Apa namanya Buat kompos sendiri Ya memang Tidak bisa kita Pungkiri dan kita Ini ya Masalah Pencurian daripada Humus yang Terutama memang Di daerah karu itu Dan udah sampai Dia Apa namanya Pengangkutannya itu Mereka Taruh di Goni-goni Itu kita Kalau dikejar Amapol hood Ya dia lari Nanti kita ini Dia balik lagi Ya itu tadi Motivasi daripada orangnya Memang sebenarnya Yang tidak Mengerti Bahwasannya Akibat daripada Perbuatan ulah Dia itu ya Kondisi tadi Apa namanya Yang untuk menyerap air tadi Humus Ya humus tadi Menyerap air itu Ya semakin berkurang Hujan turun Ya langsung Lagi Ke ini Apa Erosi juga ya Cebabkan erosi Seperti itu Ininya Intinya Baik Apakah sejauh ini Bu ada Dari pihak ibu Ataupun mungkin Sinergitas Kolaborasi lain Untuk mencari tahu Hal-hal Yang menyebabkan Banyaknya masyarakat Kurang motivasi Kalau tadi dibilang Pak Jaya ini Apa yang mereka lakukan itu Bisa berdampak Tapi kurang motivasi Seperti itu Apa yang menjadi Faktum Ya kita ini Dari kehutanan Untuk melibatkan Masyarakat Yang Masyarakat Untuk Apa namanya Menjaga Kawasan hutan itu Kita Membentuk MPA Masyarakat Peduli api Jadi kita harapkan Mereka yang ini Mereka kan yang berbatasan langsung Dengan kawasan hutan Jadi begitu Ada terjadi Karhula Ya mereka Yang ini Mitra kita Yang pertama Untuk ini Apa namanya Memandangkan Penanganan pertama Ya kalau memang Sudah tidak bisa Diamankan kembali Ya akan Koordinasi lah Koordinasi dengan Kepala desa Kepala desa ke kecamatan Stakeholder Ya kecamatan ke kabupaten Kan itu Juga kita Ada juga KPH kita Kesantu Pengalutan Di ini Di apa namanya Kita Dinas LHK ini Ada 17 17 Kesatuan Pengalutan Hutan Eh 16 Namanya Satu lagi UPT Tahura Jadi masyarakat Bisa berkoordinasi langsung Dengan Kepala KPH kita Yang ada di lapangan Oke Nanti ke apa ya Perkan masyarakat Kita Kita juga ada Ini ya Manggal Agni Ada tiga Daob itu Di Sumatera Utara Ada yang di Apa ya Di Sibolangit Ada yang di Eknolay Ada yang di Langgapayu Jadi tetap koordinasi lah Begitu juga dengan Aparat-aparat Penegak hukum Di lapangan Baik itu Kepolisian Merpung TNI Oke BPBD juga BPBD BPBD yang sebagai Apa namanya Sebagai koordinator Tim Pengendali Oke Bisa dikatakan bahwa Hal-hal yang Substansial dan juga Masif ini telah Digencarkan Dilakukan Dengan melibatkan Berbagai stakeholder Ya Bu Untuk mencegah Dan meminimalisir Terkait zero cases Akan karhut lah ini Penting sekali Sebenarnya kita ini Ketahui ya Putri Iya benar sekali Apalagi ini Buat Masyarakat saat ini Yang kalau kata Pak Jaya Tadi ini kurang Motivasi Motivasi seperti apa Ya kan yang sebenarnya Harus ditanamkan oleh Masyarakat Karena kalau dibilang Edukasi Kita semua udah punya Gadget ya Pak Jaya Semua itu udah bisa Di searching Apapun udah Dapat ya Azril ya Benar sekali Nah jadi mungkin Untuk Pak Jaya sendiri Ini kan selain Perbuatan manusia Tadi kurangnya motivasi Ini kan juga ada Faktor cuaca Apalagi di Agustus Sampai Desember mendatang Katanya Indonesia ini Sepanjang ini adalah Fenomena El Nino Nah bagaimana mungkin Tanggapan ya Tapi sebentar dulu Pak Jaya dan juga Putri Apa yang dimaksudkan Dan juga diantarkan oleh Putri Kita akan jawab Setelah pesan-pesan Yang berikut ini Ya pemirsa Kembali bersama kami Dalam acara Markombur Dengan tema menariknya Yakni cegakar hutlah Dan pengelolaan sampah Dan untuk itu pemirsa Kami inginkan hadirnya Anda Dalam sumbangsi pemikiran Melalui telepon interaktif kami Di 0811 6100 386 Sekali lagi di 0811 6100 386 Masih bersama saya Muhammad Dan rekan cantik saya Ada Putri Yang masih tadi ada gantung Pertanyaannya Silahkan luruskan Karena Azril ya Kalau kita lihat Ini pembahasannya Luar biasa sekali Pasti Pemirsa yang ada di rumah Pemirsa yang ada di rumah Juga bertanya-tanya Sebenarnya titik Titik Temunya ini gimana Gitu ya Carilah titik temunya Dan kalau aku Sudah nemukan kamu kok disini Terima kasih loh Azril Baiklah Pak tadi kita sudah Berbicara bahwa Sebenarnya ini adalah Ulah manusia Main poinnya adalah Ulah manusia Nah tapi kan saat ini Di bulan Agustus Sampai Desember Indonesia sendiri Berdampak pada El Nino Ya Pak El Nino Ini sebuah fenomena Cuaca yang terjadi Akibat peningkatan Suhu permukaan air Nah sejauh ini Menurut Bapak sebagai Pengamat lingkungan Berapa persen Hal ini berdampak Apakah memang Sebenarnya yang lebih berdampak Adalah sebenarnya Ulah manusia Gimana Pak Semua apa yang kejadian Di bumi ini Kalau rusak itu Gara manusia memang Jadi El Nino Alanina El Nino Kan memang Ada duga-dugaan Seperti itu Dan sekarang Kalau dulu namanya Perakiraan Apa namanya Bukan perakiraan cuaca Apa namanya dulu Ramalan cuaca Ramalan cuaca Sekarang kan Udah Perhitungannya Jam Jam udah Jadi kalau kita jam sekian Ini hujan disini Udah tau kita Nah kenapa bisa Kejadian begini Semua orang di dunia Memikirkan gitu Tengok ya RRT kan lagi hajab Sekarang nih Semua orang tau Ini akan cuaca Akan terjadi Gelombang kemari Kurang sekian Kecepatan angin Sekian akan Udah udah tau semua Sekarang Gak ada yang gak lagi Cuma permasalahannya Kita Berapa persen Orang kita yang melihat Ke cuaca itu Dan tau gak mereka Ada gak disosialisasikan Ini adalah akibat demikian Ada gak disosialisasikan Itu yang kurang Contohnya dulu Di kota medan ini ada Sasun cuaca kan Pencemaran sekian Kan ada Ada gak manfaatnya Gak ada Cuma dipajang aja disitu Harusnya Tau Ini cuaca Kondisi pada sekian Pencemaran terjadi sekian Maka Akibat ini Ada kebijakan Dilakukan oleh pemerintah Ini ada gak Dampaknya terlalu kebijakan Gak ada Jadi yang sana suruh sendiri Sini pun suruh sendiri Itu permasalahan kita Kesadaran itulah Membaca data Menterjemahkan data Menyampaikan data itu Sehingga orang Berubah pola Perlakunya Itu Itu kejadian di lingkungan Yang paling utama Adalah masalah perilaku Perubahan perilaku Akibat kondisi lingkungan Kita kan tidak Kita hanya Pemerintah punya program sendiri Masyarakat suruh sendiri Akibatnya Kalau merusak Ya rusak bersama Itu masalahnya Baik Itu dia ya Pak Kalau bisa saya katakan Ini butuh memang sekali Berbagai pihak Sosial holistic action ya Pak Kalau bisa dikatakan Tindakan dari berbagai pihak Untuk upaya hal ini Terjadi minimalisir Akan hal ini Sebelum ke Bu Kadis Saya ingin mendapatkan Perspektif Anda Pak Jaya Selaku pengamat lingkungan Apa yang telah Anda kontribusikan Terhadap Untuk bisa Meminimalisir Terjadinya karhutlah ini Dengan kita kaitkan Terhadap hadirnya Organisasi-organisasi Pecinta lingkungan Kalau kita tadi Masih berbicara terhadap Bahwa ini adalah Ulah tangan manusia sendiri Bagaimana Anda Untuk menghadirkan Kontribusi itu Selaku pengamat lingkungan Saya Ketua bidang diklat Kompas Usu Kompas Usu Masih Tua Pencinta Alam Dan Studi Lingkungan Hidup Yang pertama Tahun 80an Dan kamilah Organisasi satu-satunya Yang pertama Organisasi yang Berata belakang Studi Lingkungan Hidup Dan untuk itu Saya terus sampai sekarang Gak pernah berhenti Salah satu yang saya lakukan Adalah penelitian Tentang humus Oke Itu Gimana kerusakan Berapa potensi air Saya sudah lakukan itu Yang kedua Saya dapat kesempatan Meneliti tentang sampah Berapa jenis sampah Yang ada di mana Jenisnya apa saja Berapa persen Berapa persen Berapa produksi Bagaimana cara mengutip Bagaimana cara Itu sudah pelajari Saya sampaikan sudah Ada kalau mau lihat Di internet Ada atau di google Sudah bisa ketemu Tapi Ada gak dimanfaatkan Gak ada Kalau kita mau Kalau pemerintah mau Masalah kompos Itu kita punya Bekas nama bintang itu Kan semua udah Bahan organik Sudah hancur Kenapa gak dirubah Jadi kompos Ada orang mengerjakan Tapi pemerintah Dimana perannya Gak ada Orang disuruh kerja Harus begini Harus begini Motivasi aja Tapi Gak ada Jaman sekarang Gak ada Motivasi Uang Berapa Kita ini sudah Diperlalukan oleh dunia Contoh Kita dulu Ada program MDGS kan Itu kan Semua Yang menangani pemerintah Uangnya dibagikan Ke pemerintah Hasilnya apa Gak ada Akhirnya Ditukar yang kedua SDGS Itu diserahkan ke Anak muda Ke swasta Sekarang hasilnya apa Sama juga Dimana mulainya Dari sekolah Kalau gak percaya Kita lihat aja di sekolah Sampai dimana Halaman sekolah itu Bercabur dengan sampah Sampai dimana Parit di sekolah itu Ada sampah gak Disitu Karena kalau sampah-sampah Biasa itu Diambil oleh Masyarakat Diambil oleh Pemudung Tapi sampah Anak sekolah Kulit bombon Bungkus Apa namanya Bakso goreng Lidinya Itu Kemana pikirnya Siapa yang ngutip Oke Gak ada kan Karena gak dikutip Masuklah ke Parit Dan akan terbawah Dan terbukti 1.500 titik banjir Di kota Medan Coba angkat sampahnya Apa jenis sampahnya Pernah diteliti orang Karena gak Karena gak Pemerintah Analisi itu Gak ada Kalau gak ada Dia pun tahu Tidak bagaimana Dia ambil kebijakan Oke Baik Bisa dikatakan Putri dan juga Pemirsa Melalui siaran ini Kita akan memberikan Satu pemahaman Hingga meningkatkan Motivasi pemirsa Di rumah ya Untuk bisa menghadirkan Hal-hal yang positif Terhadap lingkungan kita Agar terjadinya karhutlah Baik Benar sekali Nah kita jadi Tadi sudah Mendengarkan statement Atau paradigma Dari seorang Pak Jaya Sebagai pengamatan lingkungan Nah kita kembali lagi Ke Bu Kadis Kita santai aja Karena sepertinya Ini udah Masuk ke Yang klimaksnya Pembahasan kita Nah terkait mungkin Tentang sampah Bagaimana saat ini Pengendalian Atau patroli Yang sudah dilakukan Dari stakeholder Atau pemerintah sendiri Terkait masalah Penanganan sampah Seperti apa Yang kita lihat sendiri Dimana-mana banjir Juga akibat sampah Sungai yang kotor Juga akibat sampah Begitu saya Duduk di Ini menjadi KD Selaka Ini yang mau saya angkat Pertama-pertama ini Ya terkait masalah Penanganan sampah Ya bagaimana Medan ini Bisa bersih dari sampah Ya memang itu Hal yang mustahil Mungkin dilaksanakan Tapi kalau Tidak kita berbuat Gimana kita akan tahu Apa yang mau kita Perbuat berikutnya Kita berbuat dulu Pasti kita tahu Apa dimana Dimana kendalanya nanti Apa yang kendala tadi Itu yang kita Kita selesaikan Kan itu intinya Kalau kita Kita melangkah Kita tidak akan tahu Jadi saya lihat Sampah Sampah ini Ya maksudnya Sudah jadi Masalah TPA kita pun juga Sudah timbunan sampah Malah katanya TPA kita Pernah meledak Ya Pak Meledak Meledak Ya akibat apa Terlalu banyak timbunan sampah Kesana Lantas Akibat gas Ini ya Gas aman Di dalamnya Gas Metan Ya kurangnya oksigen Akibatnya meledak Akibatnya kan korbankan Masyarakat juga Masyarakat kita juga Jadi inilah kami Dari dinas LHK Ini saya tergerak Arti saya Coba kita buat contoh Dululah Kan gitu Ya kalau Kita harus ini Optimis ya Kita buat dulu Bank sampah Ini besok mau dilesmikan Sama ibu Ibu ini Ibu gubernur ya Ibu nawal Dari tim penggerak PKK Kita mau jalan dari sana Ya kita bentuk dulu Di dinas LHK Harapan kita Mungkin nanti akan Menularkan ke desa Dan kenyamatan Terkait masalah Unit-unit ini Unit-unit bahan sampah Nanti paling tidak Kita harus membentuk Kelembagaannya dulu Bagaimana kelembagaan ini Bisa berjalan Mungkin Kalau kelembagaan ini Bisa berjalan Mungkin ini bisa akan Sinergitas Sinergitas Ya kan Antara masyarakat Dengan kami Daripada pemerintah Ya kita juga akan Mengikut sertakan Berbagai pemulung Nantinya Ya kan Dalam hal Untuk pengendalian sampah Ya namanya Saya bercita-cita Bercita-cita ya Mudah-mudahan Cita-cita kita ini Banyak yang mendukung Amin Amin Ya kan Mendukung bagaimana Selain nanti Medan bersih dari sampah Juga kita Bagaimana menata sungai Kita kan pergi ke luar negeri Itu sungai bersih-bersih Kenapa bisa gitu Karena memang Kesadaran orangnya Udah ini Udah sadar Kita sendiri Datang ke sana Rasa malu kan Kalau kita mau buang Sampah sembarang Karena kita lihat Sistemnya itu udah berjalan Jadi bagaimana Di Sumatera Utara ini Bisa buat sistem Seperti itu Salah satunya Programnya ada Bank sampah tadi ya Ya bank sampah Itulah kita buat Ini bank sampah Selain itu Nanti kita coba Apa namanya Bersih-bersih sungai Seperti apa Ya sungai juga Dikerok juga Di ini juga Yang gak ada juga gunai Kalau sumbernya Tidak diatasi Jadi kita tarik dulu Sumber dari mana Kan gitu Mungkin nanti bisa Pengelolaan limbah ya Limbah domestik Seperti apa Limbah domestik itu Bisa dirubah Diolah Diolah bisa juga Katanya bisa dibuat Jadi apa namanya Air minum Setuju Tapi diolah Dengan olah yang Olahan yang ini Yang teknologi lah Pengelolaan daripada Limbah domestik Jadi kita dari lingkungan Hidup arah-arahnya Seperti itulah Berarti bank sampah ini Akan diresmikan Secepatnya gitu ya Tapi ini kan Merupakan cita-cita Ibu mungkin ya Untuk agar Memang cita-cita kita bersama Nah Lantas bagaimana Sistem dari Kinerja bank sampah ini Bagaimana nanti Cara kerja bank sampah ini Tapi tahan sebentar Ada yang masuk ini Pemirsa antusiasme Anda Akan kita angkat Melalui telpon teraktif Halo Selamat sore Assalamualaikum Selamat sore Oke sayang sekali Masih terputus Dan kita akan coba Nanti itu menghubungi Anda Atau Anda yang menghubungi kita Untuk terkait tema kita Pemirsa Silahkan Baik Nanti kita akan Angkat telpon lagi Dari pemirsa Ini bagaimana Cara kerja dari bank sampah ini Agar juga masyarakat tahu nih Oh seperti ini cara kerjanya Agar kita juga Sebagai masyarakat Ikut andil gitu Dalam mensukseskan Kerja dari bank sampah ini sendiri Itu bagaimana Pertama kan Kita bentuk dulu Bank sampah Induk kita Di Dinas Kehutanan Kita ini kan Apa namanya Kelembagaannya Kan gitu ya Jadi nanti juga Saya juga Sampaikan kepada Ini apa namanya Anggota saya Yang sampai nanti Malah saya ditimbun sampah Di sini Kan gitu Maksudnya kita baik Ya kan Mau apa namanya Membuatnya jadi Bank sampah Induk Kok jadi malah Nanti saya ini yang ditimbun sampah Di Dinas Jadi berarti Ibu Kadis Ditimbun sampah tuh katanya Jadi itu tadi kita juga kerjasama Dengan ini Apa namanya Dengan perusahaan yang Pengumpul ya Pengumpul sampah Ya setiap sampah yang diberikan Ke kita Nanti akan langsung Di ini Di bawah Kan kita juga Di DLHK Juga buat Miniatur ya Miniatur Tentang ini Pengelola sampah Pengelola sampah Pemanfaatannya Ya paling tiga Kalaupun ini Apa namanya Mau buat sekolah sampah juga Edukasi Edukasi untuk anak-anak Kan seperti itu Ya ini sampah yang organik Ya bisa kita Kita ini Untuk magot Ya kan Magot itu Untuk ini Apa namanya Ayam ya Ternak ayam Kita buat diatasnya Ada kandang ayamnya Di bawahnya ada magotnya Selain itu Kotoran daripada magot Juga bisa dijadikan Pupuk Tadi ya Produksinya akan menghasilkan Produksi yang bermanfaat Ya Jadi Itulah yang kita gerakkan Nantinya ke masyarakat Seperti itu Ya bagaimana Masyarakat biar gak mencuri humus lagi Setuju Ya kan Tapi gerakan-gerakan ini Memang mustahil Harus didorong penuh Ya mustahil itu Tapi kalau gak dikerjakan Ya gak akan terjadi Gak tahu ya Bu Kalau gak ada yang mau menggerakkan Ya siapa lagi Kalau gak kita Ya kan Ya harapan saya Ya saya didukung Didukung sepenuhnya Oleh masyarakat juga Kita dukung pasti Kalau dikatakan ya Pak Gerakan gila ya kan Pak Gerakan gila Nanti orang bisa bilang sama saya Ah Ibu itu so idealis banget Kan gitu ya Kan itu pasti akan muncul Ini ke saya Bukan Bukan itu Yang saya ini kan Ya saya melihat sendiri Seperti apa Ini mau kemana arahnya Ayo kita coba Sama-sama Ya kan Kalau gak kita coba Gak mungkin kita akan tahu Apa yang akan terjadi Setuju Kan itunya Hati Nurani yang bicara Hati Nurani yang bicara Kalau kita tidak melangkah Gak akan mungkin bisa ini Baik Berbicara tentang melangkah Tentang hadirnya bank sampah ini Ibu Mengingat informasi yang saya dapat Bahwa 21 kecamatan yang ada di Kota Medan Dengan hadirnya 151 kelurahan ini Ada berapa bank sampah Yang akan mengakomodir Terkait sampah-sampah yang dari masyarakat kita Khususnya yang paling banyak Kalau saya lihat adalah Bank yang dihasilkan dari industri rumah tangga Di Kota Medan ini Ya Jadi terkait bank sampah ini Memang Selama ini juga udah Pak ya Udah berjalan bank sampah ini Ada berapa nanti Udah ada bank sampah Tapi tidak berjalan Oke Jadi inilah yang mau kita coba Memacu Ya dengan teman-teman Dengan anggota-nggota kita semua Ayolah Kita sama-sama gerakkan ini Bank sampah yang selama ini Apa namanya Sudah Mandek ya Tidak berjalan Kebali digeliatkan Coba kita inikan lagi Kita aktifkan Kita jalankan Ya contoh juga Apa namanya Teknologi terbaru itu Malah Plastik itu Bisa diolah Katanya Diolah Diolah jadi bahan bakar Ya kenapa kita tidak seperti itu Ya karena dari Jepang juga Ada yang datang ke saya Menyampaikan seperti itu Dia mau edukasi Ya kan Ya kenapa kita Tidak seperti Ibu Kadis kita Benar sekali Karena memang intinya Stakeholder dan juga masyarakat Harus berperan penting Benar sekali Terkait dengan Bank sampah ini Yang nantinya akan diresmikan Walaupun sebenarnya Sudah ada ya Bu ya Tapi belum Terealisasi Ya kita coba Dicoba dulu Kita coba dulu Baru tahu kita ini Baru tahu kita rasanya Kan gitu Baik menarik sekali Masih bersama kami Dengan tiap menaknya Cenggak Karpula dan pengelolaan sampah Kalau tadi sudah Banyak bicara dari Ibu Kadis Saya menuju ke Pak Jaya Selaku pengamat lingkungan Pak kalau kita berbicara Tentang lingkungan ini Sudah kita kaitkan Terhadap hadirnya 33 kota dan kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara ini Kalau Anda melihat Tipe-tipe dari warganya sendiri Untuk mengetahui Dan sadar Paham akan Manfaat dan kegunaan Dari alam Khusususnya di hutan ini Banyak sekali yang menopang hidup Dalam hal tersebut Khususnya habitat-habitat Dari hewan-hewan yang ada di sana Bagaimana Anda melihat Tingkat pemahaman mereka Dalam setiap wilayah Ya sebetulnya Kalau kita Lihat data Itu cuma cakap-cakap aja Karena kita punya Kalau tidak salah 3,5 juta hektare Lahan kritis Di Sumatera Utara Kenapa tidak dimanfaatkan 3,5 juta hektare Bukan tanggung Hutan kita cuma berapa 3 juta hektare 3,5 juta hektare Itu lahan kritis Kalau kita Manfaatkan utang kritis Kita punya 6 juta hektare Oke Kenapa tidak dilakukan Nah jadi kan Cuma cakap-cakap Pemerintah Cuma Wah kamu begini Ya memang Di tangan lingkungan Seperti ibu tadi Ada 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 Tiga kata-kata Untuk orang lingkungan Idearis Ilmiah Istikomah Pasti Cuma ini Masalahnya Amplementasinya Amplementasinya Kalau kita jalan Ketika-tika dia bilang Idiot kita Itu masalahnya Siapa yang mau mengerjakan itu Menumpuk itu Bahan untuk kompos Dinamo Bintang Berapa ribu ton itu Tidak ada dimanfaatkan Sekarang di Terjun Itu bisa diambil Bisa yang udah Terurah itu Kan bisa dipakai Diolah Jadi kompos Bisa Dibagikan semua Tapi kan Tidak dilakukan itu Disuruh orang bekerja Gak bisa Kita ini gak mau Begitu Kerjakan sendiri Bagikan Tapi itu Hal yang mustahil Pak bagi masyarakat Jika semuanya harus Berperilaku selaku Pengamat lingkungan Pak Kalau kita kaitkan terhadap Anda Yang akan cinta dengan alam tersebut Tetapi Saat lagi Pemirsa Yang menyiakan bahasa Hal yang lebih menarik Dan Pak Jaya Dan juga Bukadis Kami akan hadirkan Usai yang satu ini Setelah lagi yang berikutnya Baik pemirsa Masih bersama kami Dalam acara Markombor Dengan cegah Karhutlah Dan pengelolaan sampah Nah pentingnya kami hadir Untuk Anda pemirsa Membuka perspektif luas Anda Edukasi Sosialisasi Dan ditambahkan dari Pengamat lingkungan kami tadi Harus ada motivasi ya Putri Benar sekali Sepertinya memang Pembahasan ini akan panjang Dan memang sangat Mengedukasi masyarakat Tapi ingat Masyarakat itu bukan hanya Hanya paham edukasi Tapi juga motivasi ya Benar sekali Masih tadi pertanyaan saya ini Putri Kepada Pak Jaya ini Pak Jaya Kalau kita kaitkan terhadap Kehadiran Anda Dan juga masyarakat Yang tinggal di kawasan tersebut Haruskah masyarakat ini Berperilaku selaku Pengamat lingkungan Untuk bisa Meminimalisir terjadi Jirokasis Akan karhutlah ini sendiri Anda lihatnya Ya sebenarnya Masalah Kutlah ini kan Masalah hutan Masalah pohon Kalau kita lihat Bagaimana teknologi sekarang Untuk menghasilkan pohon Itu udah luar biasa Itu buah Bisa tanaman pot Tambul apa Tambul lapot Apa istilah itu kan Buah tanaman Segala macam Sudah gampang kok Sekarang mau atau tidak Oke Nah itu Buah Satu pot Kita udah bisa buat Mangga Udah bisa buat durian Segala macam Kenapa gak dibuat itu Dibagikan Baik Oke Dijual Memang tidak semua Harus gratis Oke dijual Cuman Ini dikerjakan gak Oleh pemerintah Oke kembali lagi Sampai dimana peran pemerintah Di situ Oke Kalau orang pedagang Banyak udah Yang bisa berperungsi Tapi pemerintah apa Itu penanganan bekas-bekas TPA itu Namun bintang itu TPA nya berapa hektare 18 hektare Itu berapa itu Itu berapa ribu Meter kubik Bahan kompos Dikerjakan gak Dikerjakan harusnya dibagikan Uangnya dari mana Jangan diharapkan masyarakat Yang membuat Tahan pak Kita akan tanya langsung Kepada Ibu Kadis ini Peranan pemerintah Dalam hal ini Kadis LHK Akan hal untuk bisa Minimalisir terjadinya Karhutla Apa yang menjadi peranan Dan langkah yang telah dilakukan Apakah ada teknologi-teknologi Yang sudah dikembangkan sendiri Atau bagaimana Pengendaliannya saat ini Silahkan Ibu Kadis Terkait masalah Pengendalian Karhutla Ini kan kaitan dengan cuaca Cuaca ini kan pengaruh juga Daripada tutupan lahan Ya kalau memang tutupan lahannya Sudah bagus Otomatis ya Bisa mengurangi Akibatnya Daripada kekeringan tadi Kan itu Jadi kita Dalam ini Dinas LHK Setiap tahunnya itu Pengadaan bibit Oke Itu salah satu terobosannya Bibit tanaman Ya Bibit tanaman yang kami adakan ini Yang bermanfaat untuk masyarakat Maksudnya Biar Apa namanya Masyarakat itu tidak menebang lagi Oke Menebang pohonnya Tapi Kita berikan Kayu-kayu yang bisa Ini Bibit tanaman yang Bermanfaat Buahnya Buahnya dimanfaatkan Jadi dia akan pelihara Setuju Ya kan Tidak ini Tidak melakukan Apa namanya Penebangan Sehingga mati total ya Nah itulah Ini kita Ya kalau memang Tutupan lahan Sudah Sudah bagus ya Tutupan tadi yang disampaikan Pak Jaya Terkait lahan kritis Ya kan Ya otomatis Ya kondisi udara Kondisi cuaca Air dan segala macam Itu bisa teratasi Setuju Nah cuma seperti apa Itunya Caranya Ya itu tadi Ya kesadaran daripada Masyarakat Ya masyarakat Yang harus kita ini kan Kita Kita minta lah Kesadaran masyarakat sendiri Ya bagaimana bahayanya Kebakaran Bahayanya tanah longsor Kan itu Yang harus Dipahami Kan itu Selain itu kita juga Ya Apa namanya Kebijakan-kebijakan yang ada Ya kita tegakkan Di lapangan Seperti Ya contoh Ya tegakkan masalah Egaloging Penebangan Ya kan Ya harus ada Memenuhi aturan-aturan Dan harus ada Perizinan Kan itu yang Harus kita ini kan Kita Terapkan di lapangan Jadi itulah dari kita Apa namanya Menjalankan kebijakan juga Menyadar Memberi apa Penyadaran kepada masyarakat juga Kan itu aja Baik berarti salah satu outputnya tadi adalah Pengadaan bibit Sejauh ini Sefektif mana Jika dilihat Pengadaan bibit ini Untuk lahan yang kritis saat ini Apakah sudah terrealisasi dengan baik Atau memang belum terlaku Akan dicanangkan Ya Kita ini Sudah kita Mungkin Adik-adik juga Dengar ya Selalu di Baik di koran Di media Dari TV juga Ya kita semua Bergabung ini Kolaborasi ya Antara Aparat penegak hukum juga Di lapangan Ya kita juga Sama-sama Kerjasama ya kan Tanpa ada kerjasama Dari dukungan Daripada Aparat penegak hukum Juga kita gak bisa Ini juga Apa namanya Hanya bekerja Ini sendiri ya Aparat hukum Dialangkan kepada Pembakaran hutan Orang-orangnya ya Bu Ya itu terkait Pengandang kebakaran hutan Bapun Ilegal lodging Atau segala macam Ada dukungan Dari TNI Dan Polri Dalam hal ini Baik Alhamdulillah Semoga efektif Dan juga efisien Akan hadirnya Dari program Bu Mungkin Mungkin kita Di segmen akhir ini Menjadi pengetahuan Juga bagi masyarakat Di luar sana Dan juga pihak-pihak terkait Di tahun 2023 ini Bisakah digambarkan Titik-titik hotspot Yang berada di Kawasan-kawasan Yang kemungkinan Akan kebakaran hutan Dan lahan Yang paling dominan Di daerah mana Biasa daerah Karo Kabupaten Karo Itu daerah Tomging Daerah seputaran Ini Samosir Juga itu Selalu terjadi kebakaran Terutama daerah Tili Ya itu Karena memang Di sana ada Kebudayaan Itu tadi Kalau Apa namanya Dengan membakar Akan tumbuh Rumput-rumput yang baru Untuk ternak tadi Padahal itu hal yang salah ya Ya Padahal itu hal yang salah Tidak seperti itu Ya kan Daerah Labuan Batu Tapsel Daerah-daerah Apa namanya ya Yang paling banyak Itu ya daerah ini Samosir Samosir ya Baik Sebelum ke Pak Jaya Mungkin dari nanti Dari Putri Ajakannya ke Pemirsa Bu Untuk bisa menjaga Hutan kita Agar bisa terjamin Dari Keberadaan api yang ada Silahkan Ibu Singkat dan padat Apa namanya Conclusionnya Bu Seperti apa yang Ibu inginkan Terhadap Pemirsa kita Terhadap Karhut lainnya Agar tidak terjadi Singkat dan padat Kepada Pemirsa Ya saya harapkan Terutama masyarakat yang berada Sekitar kawasan hutan Ya jangan membakar Membakar atau membuka lahan Dengan melakukan pembakaran Dan jangan juga membuang puntung rokok Sembarangan Apalagi kondisi cuaca lagi ekstrim Itu aja Baik Singkat dan padat ya Pak Bagaimana closing statementnya Singkat dan padat Ajakannya aja Pak Silahkan Ya sebenarnya Kalau untuk pohon Itu ya tugas kita cuma nanam Oke Itu menumbuhkan Membesarkan turusan Tuhan Baik Nah sekarang masalahnya Kita punya bibit Bibit sekarang itu bibit unggul Kita bagikan aja Oke Waktunya kita Kalau beli satu Bisa dapat tiga Kalau gak salah di Di internet kan Kenapa gak dibagikan Durian bagikan Mangga bagikan Semua buah-buahan itu bisa dibagi Baik Pak Jaya Itu dia menjadi closing statement Di antara kedua narasumber kami Ada Pak Jaya dan juga Ibu Kadis kita Ibu Yuliani Sregar Semoga bermanfaat Atas hadirnya informasi Melalui program Arkombor ini Akhir kata Saya Muhammad Azrin Estion Dan saya Putri Rahman Danizian Terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore Dan sampai jumpa Terima kasih atas persembahan akhir kami Sengguh aku Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda